Hai sahabat-sahabat, selamat datang kembali di channel Slide Nusantara. Pernahkah Anda mengalami kejadian di mana kartu ATM-BTPN Anda tiba-tiba di blokir? Jangan khawatir. Kali ini, kita akan membahas metode yang sangat sederhana untuk membuka blokir kartu ATM-BTPN. Jadi Anda tidak perlu repot-repot datang ke kantor cabang ATM-BTPN hanya untuk mengaktifkan kembali kartu ATM-BTPN Anda. Mari kita sambut informasi ini tanpa perlu berlama-lama. Ada beberapa alasan umum mengapa kartu ATM-BTPN Anda bisa di blokir. Penting bagi kita memahami alasan-alasan ini sebelum mencari solusi. Berikut adalah penjelasan rinci dari channel Slide Nusantara. Pertama adalah kesalahan penggunaan data. Artinya, jika ada kesalahan saat memasukkan PIN atau data kartu saat bertransaksi, sistem keamanan dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan dan otomatis memblokir kartu ATM-BTPN Anda. Kedua adalah transaksi yang tidak umum. Artinya, transaksi yang dianggap tidak biasa atau mencurigakan dapat menjadi dasar bagi bank BTPN untuk memutuskan pemblokiran kartu guna melindungi pemilik akun BTPN. Ketiga adalah ketidakaktifan penggunaan kartu. Artinya, jika kartu ATM-BTPN tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, bank mungkin memutuskan untuk memblokir sebagai langkah keamanan akun. Keempat adalah kesalahan dalam memasukkan PIN ATM-BTPN berulang kali. Jika terjadi kesalahan dalam memasukkan PIN ATM-BTPN secara berulang, sistem keamanan bisa menganggapnya sebagai tindakan penipuan dan otomatis mengunci kartu ATM-BTPN Anda. Perlu diingat bahwa penyebab pemblokiran kartu ATM-BTPN dapat bervariasi, dan langkah tepat untuk membuka blokir akan tergantung pada penyebab spesifikasinya. Di sini, kita akan menjelaskan solusi yang paling efektif ketika PIN ATM-BTPN Anda terblokir. Pemblokiran kartu ATM-BTPN dapat berdampak pada berbagai aspek keuangan dan aktivitas perbankan pemilik kartu. Penting untuk memahami dampak yang mungkin timbul akibat pemblokiran kartu ATM-BTPN. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Dijelaskan secara detail di channel Slide Nusantra ini. Pertama, tidak dapat melakukan transaksi keuangan. Artinya, pemblokiran kartu dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan transaksi keuangan, seperti penarikan uang tunai, transfer dana, atau pembayaran menggunakan kartu ATM-BTPN Anda. Kedua, potensi resiko keamanan keuangan di rekening BTPN Anda. Artinya, pemblokiran kartu umumnya dilakukan sebagai tindakan keamanan, tetapi juga dapat menciptakan resiko ketidaknyamanan dan kekurangan dana bagi pemilik kartu ATM-BTPN. Ketiga, akses terbatas ke saldo dan informasi akun. Artinya, pemblokiran juga dapat membatasi akses pemilik kartu BTPN untuk melihat saldo atau informasi akun lainnya melalui mesin ATM-BTPN atau layanan perbankan elektronik. Keempat, gangguan pada kegiatan harian. Artinya, pemilik kartu BTPN mungkin mengalami gangguan dalam menjalankan kegiatan harian yang memerlukan penggunaan kartu ATM-BTPN, seperti berbelanja atau membayar tagian Anda. Penting bagi pemilik kartu BTPN yang mengalami pemblokiran untuk segera menghubungi layanan pelanggan BTPN. Tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk membuka blokir kartu ATM serta mengembalikan akses ke fungsi perbankan normal. Namun, di sini channel Slate Nusantara akan berusaha memberikan solusi yang paling praktis. Agar dapat mengatasi hambatan akibat pemblokiran kartu ATM-BTPN, Berikut adalah serangkaian langkah yang kami rekomendasikan untuk membuka blokir kartu ATM-BTPN Anda. Pertama, hubungi layanan pelanggan BTPN. Artinya, temukan nomor telepon yang tertera di belakang kartu ATM-BTPN atau pada buku tabungan Anda. Segera hubungi layanan pelanggan BTPN untuk mendapatkan penanganan masalah ini. Kedua, identifikasi akar permasalahannya. Saat berbicara dengan petugas layanan pelanggan, pastikan untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan kartu ATM-BTPN Anda terblokir. Ketiga, verifikasi identitas. Artinya, lakukan verifikasi identitas dengan seksama saat diminta oleh petugas layanan pelanggan, pastikan informasi yang Anda berikan sesuai dengan data yang tersatat di bank BTPN Anda. Keempat, ikuti petunjuk dari petugas. Artinya, pahami instruksi dari petugas layanan pelanggan BTPN dengan cermat. Mereka akan memberikan panduan lengkap mengenai langkah-langkah yang tepat untuk membuka blokir kartu ATM-BTPN Anda. Kelima, periksa saldo dan transaksi. Artinya, setelah identitas Anda terverifikasi dan masalah teratasi, periksa saldo dan transaksi terakhir. Pastikan bahwa semua informasi akun berjalan dengan normal. Keenam, gantilah pin ATM-BTPN Anda. Maksudnya, sebagai langkah keamanan tambahan, pertimbangkan untuk mengganti pin setelah kartu ATM-BTPN Anda diaktifkan kembali. Dengan mematuhi langkah-langkah ini secara teliti, diharapkan bahwa para pemilik kartu ATM dari Bank Tabungan Pensiuna Nasional atau BTPN dapat berhasil menangani pemblokiran kartu dengan kelancaran dan meminimalkan dampak yang mungkin timbul pada kegiatan perbankan sehari-hari mereka. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk membuka blokir kartu dengan efektif, tetapi juga mengurangi potensi kerugian dan ketidaknyamanan yang dapat terjadi akibat pemblokiran. Sangat penting untuk senantiasa menjaga kerahasaan informasi pribadi, seperti pin dan data kartu agar terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan atau kejadian serupa di masa depan. Pemahaman yang mendalam tentang penyebab umum pemblokiran kartu ATM-BTPN seperti kesalahan penggunaan data, transaksi yang dianggap tidak umum, ketidakaktifan penggunaan kartu, atau kesalahan dalam memasukkan pin secara berulang dapat membantu pemilik kartu untuk lebih waspada dalam setiap transaksi perbankan. Saat menghubungi layanan pelanggan BTPN, penting untuk berkomunikasi secara jelas dan kooperatif dengan petugas layanan pelanggan. Identifikasi akar permasalahan dengan baik Lakukan verifikasi identitas sesuai prosedur yang ditentukan dan ikuti petunjuk dengan cermat agar proses pengaktifan kembali kartu berjalan lancar. Selain itu, pemilik kartu ATM-BTPN sebaiknya melakukan pengecahkan saldo dan transaksi terakhir setelah kartu diaktifkan kembali untuk memastikan bahwa semua informasi akun berjalan dengan normal. Selanjutnya, pertimbangkan untuk mengganti pin sebagai langkah keamanan tambahan setelah proses pengaktifan kembali selesai. Dengan mengimplementasikan semua langkah ini, diharapkan bahwa pengalaman pemilik kartu ATM-BTPN dalam mengatasi pemblokiran kartu dapat menjadi lebih terjamin dan keamanan serta kenyamanan dalam bertransaksi perbankan dapat tetap terjaga. Terima kasih telah menonton!